Al-Fatihah 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 masuk dalam obrolan kebatilan kebatilan mencap apa itu mencacim lagi bagian Nabi terus bagaimana macam-macam walaika mereka itu habitat telah terhapus amaluhum amalan-amalan mereka bidunya wal akhirat di dunia dan akhirat walaika dan mereka bumul khasirun orang-orang yang merugi enak-enaan dunia rugi habis-habisan di akhirat kebahagiaan apa-apa orang dunia ini hanya mampir seperti halnya dulu ini pernah mampir kita ini di perut itu kita akhirnya harus keluar dari perut menuju alam yang berbeda lagi yaitu alam yang lebih luas lagi yaitu dunia walaupun kita ini nangis habis-habisan ya tetap saja harus keluar dari perut ibu kita kalau nggak mau keluar perut ibu kita pun di pedal akan dikeluarkan juga kita itu lah orang manusia itu seperti itu nggak bisa mau bertahan dalam perut bisa keluar di dunia begini ini mau bertahan di dunia Oh tetap aja dikeluarkan dari dunia harus menuju alam yang lebih luas lagi yang lebih panjang lagi kalau di perut ibu kita hanya 4 bulan 9 bulan 10 hari kalau di dunia ini orang lebih hanya berapa 60 70 ya ada orang tidak ada yang kekal seribu tahun Nabi Nuh sama Nabi Nuh tapi mati aja masuk seribu tahun 2000 tahun 10.000 tahun kalau akhirnya mati itu namanya itu ya tetap saja sementara akhirnya ya keluar juga sebetulnya orang yang ada dalam perut ibu-ibunya itu ada yang setahun ada yang empat tahun itu keluar aja akhirnya Nah akhirnya menuju ke akhirat Hai kalau dulu orang itu di perut ibu-ibunya itu tidak mau menyerap fizi tidak mau ikut aturan ya tidak mau ikut aturan ketika di perut ini maka keluar dalam kondisi cacat ya Hai ketika orang di dunia ini tidak ikut aturan juga maka keluar nanti di akhir cacat jadi cacat wajahnya menghitam ya Hai terus wajahnya rupanya itu juga sudah berubah-ubah tidak seperti jika di dunia dulu di dunia ganteng tapi nggak ikut aturan sampai akhirat dijualai dunia ini jelek tapi ikut aturan seakhirat yang paling ganteng alamiatihim tidaklah telah mendatangi kalb mereka naba'ul ladhina minqabrihim beritanya orang-orang dari sebelum mereka zamannya kominukhin yaitu komnya nabi Nuh wa'atin dan komad yaitu komnya nabi hud wasamud dan komnya nabi wasamud dan kom samud yaitu komnya nabi sholai wakomi Ibrahim dan komnya nabi Ibrahim wa'ashabi Madian dan penduduk kota Madian yaitu komnya nabi shu'ad wal-muqtafikati dan pemuduk kota-muqtafikati kota yang terbalik dibalik yaitu kotanya atau kampungnya Komlod di bawah diambil sama mereka cipul dibialik tumpuk begitu itu hati semua adatuhu mendatangi mereka telah mendatangi mereka rusuluhum rusul-rusul mereka bilbayinati dengan membawa kebenaran atau membawa mukjizat maka akhirnya malah membohongkan para rusul maka Allah hancurkan mereka maka Allah maka tidaklah adanya Allah liya gelimahun kok mengzolim mereka dengan kok mengzolim mereka dengan mengadap mereka enggak Allah tak mengzolim mereka mereka itu dihukum dikarenakan dosa-dosa mereka sendiri walakin tetapi karena adanya mereka angkuh sahum kepada diri mereka sendirilah iya gelimahun mereka berbuat aniaya iya sendiri yang yang berbuat seperti itu sudah dikasih tahu kalau kalian nanti tidak taat kepada Allah akan dihukum sama Allah malah enggak taat dihukum siapa yang salah ya enggak taat enggak taat sudah dikasih tahu hanya kamar ma'ruf nah ya enggak ada satu kampung itu harus betul-betul di dijaga karena kalau tidak wah bila mana datang hukuman dari Allah s.w.t maka Allah tidak pilih-pilih semuanya akan kena semua akan kena makanya kalau pengen aman di tempat di tempat kamu ini maka hendaklah yaitu amalan amal ma'ruf maya alihmengkaran dijaga semua ngajak kebaikan dan dijaga suasana kampung itu selalu dijaga dari wujudnya pemengkaran-pemengkaran jangan dibiarkan kalau kamu membiarkan begitu datang masalah seluruh kampung kena semua terima kasih 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 terima kasih